oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan saya disini di channel Rali Jamur Jaya Makmur oke teman-teman jadi pada video kali ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya dimana di video part sebelumnya kita sudah melakukan proses tahapan persiapan media yaitu klaras pisang kering dan yang kedua perhendaman ketiga penguapan atau sterilisasi tempat bar bibit dan kelima inkubasi dan ini sudah tahap inkubasi selama 5 hari jadi selama 5 hari ini kita tidak bisa melakukan apa-apa kita diamkan seperti ini setelah 5 hari dari sebelumnya kita tebar bibit waktunya kita cek kondisi ininya apa medianya mudah-mudahan sudah keluar miseliumnya teman-teman karena biasanya kalau inkubasi berhasil itu positif keluar miseliumnya oke mantap sudah keluar miseliumnya kan kawan aduh banyak semutnya ini ya ini teman-teman banyak bawa miseliumnya ya nanti saya akan kasih tunjuk ke kalian oke teman-teman jadi seperti inilah miselium campur merang ya seperti jaring lapa-lapa ini adalah merupakan miselium campur merang dan ini menandakan inkubasi berhasil ya jadi selanjutnya kita lakukan proses pembasahan sedikit ya atau penyemprotan supaya nantinya bisa tumbuh campur merang dan miseliumnya kawan-kawan wah luar biasa ini dengan menggunakan bibit multigen kan kawan jadi nanti ini insya Allah bisa tumbuh banyak ya oke langsung saja ini saya siram dulu pakai air ya kalau teman-teman disini ada semprotan bisa pakai semprotan oke jadi ini kita gunakan semprotan seperti ini bekas gispray ya terserah kalian mau pakai apa oke teman-teman jadi ini yang sudah kita buka kita siapkan semprotan seperti ini jadi ini bekas semprotan gispray sudah saya bersihkan yang penting jangan masih wangi kita gunakan untuk nipot seperti ini itu nanti bisa menyebabkan dampurnya gak mau tumbuh jadi saya pakai gispray yang sudah kita bersihkan sudah saya bersihkan nanti semprot seperti ini mudah-mudahan bisa kelihatan ya aduh gispraynya macet teman-teman pokoknya semprot seperti ini ya teman-teman ini sudah saya semprot barusan cuman karena videonya itu memorinya penuh jadi gak saya gerikam ya oke langsung intinya kita semprotkan ke media ini bertujuan untuk memutus miselium dan juga untuk melembabkan media biasanya kan kalau diinipuasi selama beberapa hari kan media di keranda seperti ini kadang kering apalagi kalau di kumbung itu posib kadang kering makanya kita lakukan penyemprotan untuk menjaga kelembaban sehingga nanti begitu jamurnya sudah mulai tumbuh dia gak kering medianya jadi ada serapan air yang bisa di konsumsi oleh jamur itu sendiri nah setelah kita lakukan penyemprotan tadi atau tahapan part video kedua kali ini selanjutnya kita tinggal menutup atasnya doang jadi ini posisi masih mendapatkan cahaya tidak seperti sebelumnya kan selama 5 hari itu kondisi semua tertutup rapat dan gelap nah kalau sudah dilakukan pengabutan selama eh sudah pengabutan sudah menjalankan inkubasi 5 hari tadi selanjutnya kita tinggal biarkan seperti ini gak apa-apa ya paling gak atasnya dikasih apalah yang penting gak di ini sama ayam karena kan disini banyak ayam teman-teman nah seperti ini aja gak masalah ya yang penting plastik putihnya itu tidak ditutup lapat dengan plastik hitam makanya saya sarankan menggunakan dua lapis plastik kenapa ya supaya seperti ini jadi plastik putih tetap tertutup dan plastik hitam bisa dibuka sehingga dia mendapatkan cahaya dan juga untuk oksigen mungkin kita sering-sering membuka seperti ini ya sehari 3 kali mungkin ya nah seperti inilah tahapan di part video kedua kali ini mudah-mudahan nanti 3-4 hari lagi sudah mulai tumbuh jamurnya kalau kita lihat dari misaliumnya ini luar biasa bagusnya jadi analisa saya mudah-mudahan ini ada titik terang memberikan hasil yang bagus jadi bisa dicontoh untuk teman-teman semua so mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sering kali ini nanti dilanjut lagi part ketiga part ketiga di video berikutnya oke see you next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jamur murang sukses